Oke bro, kembali lagi di channel ini ya Kali ini saya akan membuat konten-konten yang mengandung unsur informasi Monggo Pak Monggo, informasi yang sangat berharga Apa itu informasinya? Informasinya adalah beberapa tempat rahasia yang paling menakutkan khususnya untuk di kota Bandung Ini saya arah dari Cibaduyut Nah, yang pertama ini sebenarnya ada di Jalan Soekarno-Hatta-Cibaduyut Dari arah Cibaduyut itu, nanti pas belok kanan itu Nah disitu nanti ya, nanti saya tunjukkan Sebentar ini lagi lampu merah Terima kasih Nah, itu namanya pelanggaran itu ya Tidak bisa ditiru Layar yang pertama ini nih, ini balok kanan ya Ini Jalan Soekarno-Hatta Nah, ini disini kan padat tuh Banyak angkot yang ngetem Nah, ini biasanya tiba-tiba mak pecudul gitu ya Disini nih, nah Ini di depan lagi nanti Nah, disini nih, biasanya disini Mak pecudul gitu tuh Polisi banyak disini biasanya rahasia nih Ini paling mengerikan disini Karena Mengapa disebut mengerikan? Karena setiap kali ada rahasia disini tuh Tidak akan bisa lari kemana-mana ya Tidak akan bisa lari kemana-mana Jalan satu arah ini Jalan satu arah Ya udah pasti kena Apalagi kalau yang pakai Penalpotnya itu racing gitu ya Itu udah pasti Auto ketilang kalau disini Jangankan yang pakai penalpot racing Motor standar semua ada pun Terkadang Ada aja kesalahannya Terkadang karena alasan yang kurang masuk akal Seperti Lampu rem Lampu rem mati belakang Itu ya pernah ada yang kena ketilang disitu Ya sebenarnya kan Ya itu kan Apa ya ya memang penting Cuman kan seharusnya apakah harus Selalu ditilang Tidak harus Kan bisa di Bisa dibilangin dulu Gitu Gak usah langsung ditilang gitu loh Bro Maksud saya ya Itu Mengapa karena dibilang Dibilang mengerikan Ya selain mengerikan juga Karena Disitu memang sudah tidak bisa kemana-mana Kalau ketilang Nah Itu yang pertama disitu Nanti yang Nomor satu yang paling mengerikan Itu ada disana Ada di depan ya Aduh ini Sleting Gak gede bener ini Ini di Di depan itu Di depan PT.Line Iya PT.Line itu Soekarno-Hatta sama Tapi itu sangat Sangat mengerikan Disitu ya Ini di daerah sini Ini di daerah sini Kalau rahasia itu Ini kanan-kiri Ini kebetulan hari ini Tidak ada rahasia Mungkin Tadi pagi ya Sepertinya sudah selesai Atau gimana gitu Nah ini disini Ini biasanya Kanan-kiri itu full Ya jadi Tidak bisa Lari kemana-mana Tidak bisa Istilahnya Tidak bisa Minggat gitu ya Gak bisa Ya dari sini itu Biasanya nyebar Polisinya Banyak banget ini Sampai Yang paling Banyak Ini mungkin Karena ini sedang Sebelah kanan Sedang di Perbaiki Jadi Tidak ada Rahasia sekarang ya Nah ini Kebetulan Disini tuh Sering Orang tuh Kalau Kena rahasia Disini tuh Bukan kena ya Kalau orang Sudah di Setop Disini Biasanya Selalu kena Kena Sama oknum Oknum yang Kurang bertanggung jawab Oknum ya Bukan Tidak semua Anggota polisi Itu tidak Hanya beberapa Oknum Nah itu Barusan Tidak tuh Lubang berjalan Itu Nah itu Barusan disana itu Merupakan tempat Yang sangat Apa Jangan Di Sangat sering Diceritakan oleh Orang-orang yang Pernah Mengalami Yang namanya Tertilangan Atau ditilang Ya disitu Karena apa Karena memang Kadang ada ya Oknum yang Sengaja Memang Apa Menilang Dengan alasan Yang kurang Masuk akal Gitu ya Ya kan Tidak harus selalu Ditilang Bisa Di Bisa Dinasihatin dulu Kalau Kalau kesalahannya Tidak terlalu Fatal ya Contohnya itu Kayak Ya itu yang Saya bilang tadi Lampu rem Mati Gitu Kalau enggak Waktu itu Pernah ya Pelat nomor Pelat nomor Itu jatuh Jadi si bautnya Itu jatuh Udah dibilangin Gitu ya Nah udah Dibilangin Jatuh disana Pelat nomornya Juga ada ya Tetap aja Kena Kena Gitu ya Alasannya Alasannya Kenapa Enggak langsung Dipasang lagi Gitu ya Namanya orang Jatuh Posisi lagi Kerja Masa Iya Mau Apa Mau ke bengkel Dulu Itu kan Yang Kayak kerja Dulu Baru nanti Setelah kerja Diperbaiki Tapi ya Namanya Orang Kalau udah Kena Udah Kena Ada Rasia Udah Distep Itu Sembilan 90% Lah 90% Pasti Ketilang Itu Kecuali Kalau yang Memang Sangat Apa Sangat Beruntung Sekali Itu Itu Tidak Akan Ditilang Tapi Kebanyakan Ditilang Disini Saya Bukan Bermaksud Menjelek Menjelekan Atau Bermaksud Tidak Baik Saya Hanya Mengingatkan Untuk Kalian Orang Yang Suka Bepergian Pasti Tau Tempat Rahasia Yang Barusan Di Tempat PT Lain Itu Sangat Mengerikan Nah Sekedar Informasi Saja Untuk Orang Yang Di Luar Bandung Jika Ingin Main Atau Berlibur Ke Bandung Membawa Kendaraan Yang Kendaraannya Kebetulan Dipakein Kenal Pot Racing Atau Variasi Yang Kemungkinan Tidak Tidak Sama Seperti Orisinilnya Contoh Sepion Terus Banyak Lagi Kenal Pot Plat Nomor Tidak Dipasang Itu Harap Hati-hati Kalau Lewat Situ Bahaya Kena Tilang Apalagi Plat Luar Daerah Otomatis Sudah Kena Tilang Pasti Makanya Hati-hati Kalau Kesitu Berbahaya Bro Nah Mungkin Videonya Itu Saja Hanya Sekedar Mengingatkan Saja Untuk Kalian Agar Selalu Berhati-hati Dimanapun Berada Lengkapi Kendaraan Kalian Dari Kelengkapan Kendaraannya Kelengkapan Surat-suratnya Agar Kalau ada Asia Tidak Terkena Alias Aman Sejahtera Oke Terima kasih Hanya itu saja Video Kali ini Yang bisa Saya bagikan Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan juga Jangan lupa Untuk Di subscribe Channel ini Jika kalian Ikhlas Jika kalian Tidak Ikhlas Ya Enggak Usah Matur Dan Terima Kasih Terima еп sub indo by broth3rmax